Jadi yang pertama, kita ingin lihat apakah penyeluruhan bantuan sosial itu sudah diterima oleh penerima manfaat. Jadi mulai bantuan sosial dalam bentuk unai maupun bantuan berberas. Nanti kita lihat mulai sudah banyak juga yang sudah terima dan sudah proses. Nah, memang ini ada masalah di bantuan laku. Di mana memang penerima manfaat ini, ini bukan hanya di sini. Termasuk di beberapa daerah yang saya gunungi, memang ada menurut saya ada ketidaksesuaian antara yang harusnya diterima Rp200.000 dengan barang yang mereka dapat. Nah, ini karena itu, saya di sini dengan beberapa tim termasuk dari Mabes Baur. Jadi apa namanya, yang akan mendalami ini. Nah, kemudian yang berikutnya nanti insya Allah ke depan kita nggak akan gunakan lagi seperti itu. Jadi penerima manfaat, dia yang dimanfaat bantuan bisa belajar di mana saja. Dan dia bisa memilih kebutuhan saya apa. Jadi tidak, karena memang nggak boleh aturannya, oh bentuknya sama pangkat itu nggak boleh. Aturannya begitu, nggak boleh itu jelas. Tidak boleh memangkatkan dan sebagainya. Nah, sehingga para penerima manfaat, oh ya kalau dia ngomong saya nggak bisa makan telur. Misalkan saya alatih, dia bisa beli daging. Dia bisa beli itu. Nah, ke depan dia bisa belajar di manapun. Dengan teknologi yang sudah disiapkan, kami Kementerian Sosial dapat bantuan dari Bank Indonesia dan dibantu pengawasannya oleh OJK untuk bagaimana menggunakan nanti alat yang mereka bisa gunakan, belajar di manapun. Seperti itu. Berarti perpakat tetap 200 ribu bantuannya. Cuman kan kalau saya hitung di beberapa daerah itu, apa namanya, tidak senilai itu. Berarti Ewarung akan dibubarin apa gimana, Bu? Ya nanti Ewarung akan bersaing dengan warung biasa. Oh gitu. Ya, nggak, kita juga nggak bubarin siapa-siapa kita juga nggak tahu. Tapi nanti dia akan bersaing, harganya akan bersaing. Karena PM bisa memilih gitu. Ya, tidak harus ke Ewarung, tapi ke siapapun dia bisa beli. Begitu. Nanti bentuknya uang, Bu. Bentuk uang atau gimana? Bentuk uang, apa langsung, berapa itu? Nanti sekarang sedang kita pikirkan, nanti yang jelas bentuknya, dia tahu bahwa dia nerima berapa. Sekarang ini dia nggak tahu, kalau saya tanyain, apalagi yang tua-tua itu nggak tahu, dia nerima berapa. Dia tahunya aku 15, aku 5 ini gitu. Tapi saya nggak tahu nilai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!